suku geli ini satu-satu lagi udah diambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi dengan channel aku mommy daily vlog apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan baik dan dimudahkan segala urusannya Hai nah pagi hari ini aku mau belanja ke pasar pondok ya pasar tanah kongsi namanya aku mau belanja kesana ini kita melalui jati ya teman-teman karena di Sudirman lagi car free day kita nggak bisa pakai mobil untuk menuju sana sebenarnya mau lewat situ di kita mau ke arah pondok pecinan nih pecinannya kota Padang kita udah ada di area pecinan ini namanya pondok di pasar pecinan biasa aku belanja disini kok jangan bilang nggak inget gua di sebelah koko jamu jamu Cina ini daerah luar-luar ya dan di dalam ini ada untuk sarapan tapi kita harus ini sarapan ini ini halal ya nah tokoh-tokoh yang disini kalau hari Minggu ini tutup nih yang jualan di luar-luar di dalam masih ada aku mau cari kue lapis kalau ada ini si kue lapis yang punya siapa ya Oh bukan ini punyanya ada yang ada bintik dikit-dikit dikit-dikit Oh aku pindu kue yang Amerika itu ya yang paniku 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 kan ikol kan ini paniku Oh sama yang ikol lama ikol lama ikol lama kalau ini namanya kue talam talam apa ya namanya talam Ebi ya Lumpo talam Ebi nih kalau ini nih lumpia basah nih ini enak banget berapa nih cek berapa nih 8000 ya aku mahal loh 8000 makan ini pedasso pedasso anak nah ini ini kue moho nih ini adanya cuma ada di kota Padang di luar daerah nggak ada ini kue moho cuma aku kurang gitu menyukai ini ketan inti ini namanya ketan inti ini kue mangkuk-kue mangkuk Hai nih pastel ini isinya petik Oh lapik bukit dibungkui kayak gini sekarang kok pastel aisyah ayam ayam tanggi gua ngejaga nah ongol-ongol nih nih kalau di Padang nih makanan sangat banyak nih banyak banget ini serapi 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 udah dibungkui kayak gini nih dadar lempar nah lempar padang ini seperti ini lempar padang ini seperti ini di sangrai di apa sih namanya digongseng di atas kuali ini dulu gitu nih kue lumpang ini kue lumpang ini kue lumpang ini onde-onde ini berapa cik? 7 ribu isi 6? ya ini 7 ribu dan ini yang kue bolu-bolu apa sih namanya kue lapis ini apa cik yang warna-warna ini? sifon sifon cik lah cik 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 dia pengen cukur rasa ya tuh itu anjang pepaya oh ini anjang pepaya jadi juga selain ada kue juga ada sampel iya nah ini nih bacang bacang isinya apa? isinya apa? oh ini bacang pak nih aku enggak terus ini kue biaya kue biaya nih ya ini ada telur asin ah ya kayak gini kayak gini lah ini roti-roti di sini pasarnya bersih ya udah di apa di bikrami 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 apa bukan itu jadi kering di sini pasarnya yang di dalam kanal kan ada pasaran itu yang pasang-pasar kita kesana ya jadi di sana yang ada yang ada kalau yang ada tempat rhalengang tempat yang ada rhalengang Ini ada ayam potong Disini Ayam potong Terus ini yang jual mie Mie baskom Ini yang biasa kita makan Disini Anak aku udah pergi Ini mie baskom Dan ini toko Tokonya Ini jual ayam Aku mau Review ke dalam ya Masuk ke dalam dulu Ini habis hujan Semalam Sampai kesana nih Jadi aku Oh disini nih Salah masuk Disini Gak bisa naik ke atas Beceh disini Aku naik atas dulu Disini juga ada jualan Sepanjang jalan nih ya Aku jarang belanja disini Ini yang organik Ini yang organik Yang organik disini ya Kita mulai memasuki area pasar Kalau di 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 pasar Peciman ini Barangnya juga Lebih berkualitas Ini suasananya Jadi harganya Jadi harganya juga cenderung Lebih Lebih mahal disini Aku gak sampai Ke tempat Ikan-ikan ya Disini-sini Aku kalau belanja Gak disini Nah yang ini Ikan-ikan asin Disini Nah ini ikan basah Ikan yang besar-besar Terima kasih Yow Sudah meninggal Hei boy lah Aku tuh Enak ya Aku itu Itu bana yang pengen tuh Ya Sudah Hampir sebulan Hampir sebulan Hei telambik Aku sebenarnya Mencari Kue lapis Yang apa tuh Yang ada bintik-bintik Ya teman-teman Ternyata Yang bikin tuh Sudah meninggal Ternyata Yang bikin buat Cewek cowok Oh cowok Yang suaminya tuh Yang bisa masak Oh Aku pindu Yang Amerika Itu ya Yang paneguk 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 kan igol Kan ini paneguk Oh sama Yang iku lama Kalau ini namanya Kue talam Talam Apa ya namanya Talam ebi Ya lupo Talam ebi Kalau ini nih Lumpia basah Ini enak banget Berapa nih Cik Berapa nih 8 ribu ya 8 ribu ya Maha loh 8 ribu Makan ini bedasuh Nah ini Ini kue moho nih Ini adanya Cuma ada di kota Padang Di luar daerah Nggak ada Ini kue moho Cuma aku Kurang gitu Menyukai Ini ketan inti Ini namanya ketan inti Ini kue mangkok Kue mangkok Ini pastel Ini isinya apa Cik Bugi Oh Lapi bugi dibungkui Kayak gini sekarang Kok pastel aja Kalau itu ayam Ayam Kalau kentang di itu Ngedaga Nah ongol-ongol nih Nih Kalau di Padang nih Makanan sangat banyak nih Banyak banget Ini serabi Serabi udah dibungkui Kayak gini Ini dadar Lemper Nah lemper Padang Seperti ini Lemper Padang Seperti ini Di Sangrai Di apa sih namanya Digongseng Di atas Kuali dulu Gitu Ini kue lumpang Ini kue lumpang Ini onde-onde Ini berapa Cik 7 ribu Isi 6 Ini 7 ribu Dan ini yang Bolu-bolu Apa sih namanya Kue lapis Ini apa Cik Yang warna-warni ini Sifon Sifon Cik lah Cik Sifon satu Dia pengen cukur Rasanya Itu Itu Anjang pepaya Oh ini Anjang pepaya Jadi juga Selain ada Kue Juga ada Sambal Nah ini Bacang Bacang Isinya apa Isinya apa Oh ini Bacang Bak nih Aku enggak Terus Ini kue Pia Kue piayan Ada telur asin Nah ya Kayak gini Ini roti-roti Disini pasarnya Bersih ya Udah di Apa nih Di ubin Dikerami Ini kerami Apa bukan ya Jadi Kering disini Pasarnya Pasar sini Ini bersih Jadi itu tadi Aku dulu Keringiswa Disini Nah yang Di dalam sana Karena ada Pasar lagi Itu yang Pasar-pasar Aku enggak Kesana ya Lantai licin Habis hujan Ada juga Yang basah Disini Dan disini Juga ada Toko Yang bahan-bahan Yang enggak ada Di tempat lain Yang malang-barang Kalengan Barang-barang Untuk masak Masakan Chinese food Ini juga ada Apa nih Dek namoy Ah namoy Umang-umang Ini makan mainan Anak-anak ya Zaman ya Waktu kita kecil dulu Berapa Oh ini Tiga lima ribu Yang gede Yang kecil Yang kecil nih Tiga dua ribu Mainan waktu Anak-anak dulu Yuk dek Parkiran dulu ya Karena ini pagi Jadi aku dapat Parkiran di Tempat yang agak Lumayan jauh Lumayan jauh Mobil aku Di belakang Di sebelah Depan itu Adalah Toko Hoki Yang terbesar Kue Toko kue Hoki Yang di depan Kita mau ke Kiri ya Ke kiri lah Lewat Taplau Kita jalan-jalan Kita jalan-jalan Melewati Taplau Kita arah ke Kanan Ini nih Ini perkumpulan rumah Duga HBT ya Sebelah kiri ini Baru Dibangun Terus pembakaran Abu itu Jadi juga Di sini Di bapuranya Kita gak tahu Dulu terjadi Apa sih Ini Himpunan Himpunan Keluarga Marga Apa gitu Disitu Kelenteng Dan kita gak boleh Kesana Mesti kesini Nah ini Dulu Katanya Jadi masalah Pembakaran Mayat Disini Orang gak mau Demo Di sini Juga ada Cafe Ini Tempe Unik Memang Antik Kayak gini Film Apa yang Dulu Video Disini Apa Shooting Disini Film Hantu Yang Botak Itu Apa Si Manis Jembatan Ancol Nah Disini Ada Cafe Satu Cafe Kapal Sudah lewat Belum Ya Ini Muaro Jijiwa Kenangan Nah Disini Muaro Ini Kapal Ini Bisa Kementawai Kalau yang mau Naik Kapal Di Salah Satu Ini Ada Yang Cafe Ini Tapi Gak Tau Yang Sebelah Mana Setelah Sana Kayak Udah Lewat Kita Kapal Itu Dalamnya Di Jati Cafe Ini Daerah Pecinan Ya Ini Dibugar Kayak Kebakaran Sepertinya Kebakaran Nah Di Atas Ini Jembatan Siti Nurbaya Belum Kesampaian Juga Siti Malem Di Atas Ini Jembatan Siti Nurbaya Di Atas Kita Melewati Jalan Nipak Nipak Indonesia Disini Jembatan Siti Nurbaya Yang Di Atas Ini Direkturat Lalu Lintas Polda Sumbar JNK Disini Sekitar Sini Ini Tepuk Tepuk Salah Satunya Ada Kritik Christine Disitu Mau Melewati Kesono Ya Disini Banyak Makanan Tempat Untuk Sarapan Disini Harganya Beda Ya Ini Daerah Pecinan Dengan Daerah Yang Sebelah Sana Ada Acara Tugaya Sini Ada Lo Cafe Yang Gedung Hitam Ada Cafe Dulu Disini Perasaan Ini Tempat Kita Biasai Sarapan Sarapan Disini Waktu Itu Kita Sarapan Disini Makan Mie Di depan Masjid 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 Al-Hakim Muka Masjidnya Kita Melewati Taplau Lagi Kerbang Masjid Al-Hakim Di samping Sini Semalam Hujan Jadi Agak Masa Masa Lantainya Apatah Pagi Hujan Kita Sudah Terlelap Tidak Tau Pagi 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 Kalau Hari Minggu Ini Banyak Yang Disini Olahraga Ini Namanya Taplau Air Pasang Kayaknya Nih Air Pasang Kotor Nah Di Sebelah Kanan Banyak Rumah Makan Teman Teman Sebelah Kanan Safari Golden Studio 78 Spa Di Seberang Itu Gedung Apa Ya Di Atas Dinas Kebudayaan Di Atas Ini Tadi Kalau Hujan Misalnya Motor Kehujan Berteduh Di Bawah Ini Kalau Lagi Musim Hujan Ini Gedung Gedung Kebudayaan Sumatera Barat Yang Di Atas Nih Ya Lalu Kita Ke Durwise Hanya Anak-anak Yang Sedang Bermain Anak-anak Itu Anak-anak Itu Sedat Sedat Apa Ini Menjelat Pagi Hari Baru Pukul 8 41 Jadi Yang Masih Mau Berolahraga Masih Ada Berjalan Sepanjang Sepanjang Taplau Ini Banyak Kelapa 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 Disini 5000 Satu Kelapa Merah Banget Ya Ini Tuku Karpet Jalan Jalan Terus Kelolong Ya Masih Veteran Ini Masih Arah Veteran Jadi Di sebelah Kanan Di balik Ini Di belakang Ini Baru Jalan Ketip Suleiman Kita Di balik Sini Ini BRI Gedung Ini Ada Jembatan Kemar Jembatan Kemar Ya Di Lolong Yang Itu Untuk Arah Kemari Jadi Jalan Ini Terbagi Dua Sini Dan Masuk Di sana Sini Ada Kefirman Masih Ada Ada Dekat Sakma Sakma Udah Lewat Sakma Lewat Kan Yang SMA 2 Yang SMA 2 Ini Disini Macet Karena Ada Cafe Disini Ada Cafe Horsley 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 Buka 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 Disini Banyak Makan Hormat Banyak Banyak Nanti Minggu Tulu Banyak Buk Banyak 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 ini Raja Wali kelihatannya biasa aja tapi rapinya bukan main ya teman-teman nah di sebelah sini adalah Pasar Pasar Pagi itu disini kita mau ke arah kanan ke arah Gur ini jalan Raden Saleh ini Raden Saleh kalau arah kanan lagi kalau kita melintasi ke arah kanan situ nah itu disitu ada Gur disini juga banyak tempat makan ya teman-teman tempat makan untuk tempat refleksi kakiku disekitar sini semua ini banyakan kayak perkantoran gitu di daerah sini ini selalunya rame ya teman-teman karena disini juga ada sebangsa orang Gor ini tempat orang untuk berjualan juga dulu sebelum ada car free day sini sangat ramai nggak bisa lewat seperti ini mobil mobil ini orang yang parkir untuk olahraga ke car free day di Sudirman ini mobilnya ditaruh disini sepanjang jalan nih mobilnya taruh disini jadi tinggal jalan kesana ini sebelah kiri dinas pangan di Bundaran ini kita mau ke kiri jadi menuju jalan Katib Suleman melewati di seberang sana nih Masjid Raya ya di Masjid Raya ini posisinya di jalan Katib Suleman karena hari minggu orang pada olahraga jadi sepi ini pengadilan ya pengadilan pengadilannya ada di Katib Suleman nah ini adalah transmet dan aku masuk ke samping transmet ya yuk nih udah dikasih cabai ya jadi kita aduk kita aduk oh pentingnya Mami gantung lagi disana jadi kalian bisa pakai sumpit kalau nggak bisa aku ajarin ya pakai sumpit ini yang dipegang ini bawahnya nih bawahnya nih diteken tahan jadi yang diatas ini yang bergerak ya jadi ngambil ini bukan yang begini ada yang orang ambil begini susah lah ngambil begini gini jadi yang bergerak tuh yang atas ya cara memakai sumpit yang baik dan benar hehehe ini apa susu kacang kedelai banyak loh jadinya satu gelas jumbo ini masih ada berlebih ini masih juga ada lebih banyak loh disini ini anakku nih makannya mie sama kue tiaw aku nih ambilnya bihun kue tiaw ternyata kue tiaw nya dikasih sedikit bihunnya banyak nggak apa-apa lah kue tiaw ini berat sedikit aja udah kenyang ya teman-teman ini mie yang di pondok mie baskom ini terenak ya menurut aku ya selamat makan ini kue lapis terenak yang pernah aku makan nah ini di kota padang cuma yang ada yang di Jakarta punya ada juga enak sih enak cuma agak manis yang ini manisnya halo para bunda hebat baik opandut apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya bagi yang menemukan baru menemukan channel aku aku mengucapkan selamat datang dan semoga suka dengan channel aku dan setia nonton video-video aku dukung channel aku ya dengan cara subscribe like komen dan share ke sosial media yang kalian punya aku ini sudah di penghujung video aku mohon pamit semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya mohon maaf jika ada kekurangan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye